akhirnya sandri ini matur kali ibu punya ibunya imam sawi ibu nopo wanten pesen kagem anak panjeningan kiai kulo imam sawi onoleh nopo pesen ibu omong no imam sawi la pengen muleh ibu kusiklas ibu kusiklas akhirnya dugi kota makah eh kota ira sandri ini matur pak kiai kulo kolo wengiri kolo haji ketemu kali ibunya panjeningan wanten pesen menawai pak kiai ibadah kondur ibu sambun ridho sambun ikhlas setelah puluhan tahun akhirnya apa imam sawi pamitan tengkota ira hei wongira akor pemuleh suan ibu kuning Mekah wong saira nangis kabeh ngerti kia ini ajeng kondur wong saira kabeh meneh oleh-oleh ono singgawani unto limo ono singgawani unto papat ono singgawani beras ono singgawani gandum ono singgawani macem-macem jadi dengan rosa kaget lono kiai muleh pengajian digawani oleh-oleh kira rosa kaget akhirnya nopo imam sawi kondur tengkota Mekah membawa ratusan ekor unta berikut oleh-oleh di punggungnya sampai perbatasan kota Mekah imam sawi utusan santri lih maturo ibuku nopo kiai aku ismeh tekan ngomah dugi dalam ibu imam sawi sampun dugi perbatasan kota Mekah ibunya takon lih imam sawi ngawo opo dijawab kade santri bu anakmu top BGT GTL wuuh opo kita banget gitu loh lho 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 nopo kondur sangking ira imam sawi membawa ratusan ekor unta berikut dengan oleh-oleh yang ada di punggung unta top tenan bu nopo jawabannya imam ibunya imam sawi leh maturo ngimam sawi nopo bu kandani imam sawi rosa muleh bunga jio sing tenanan singkudu di contoh Sinten kata kisah-kisah ulama yang luar biasa dia menjadi luar biasa gara-gara percaya kali kia ini kulajeng cerita namini imam sawi bu kenal boten kali imam sawi kenal nopo boten imam sawi ini ku salah satu imam madab sing paling kondang neng donyo imam madab niku sing kondangono papat siji imam Hanafi loro imam maliki telu imam hambali papat imam shafi menawi tengi dunia salam meneh satu imam yang kondang Sinten imam Samudra wooo rupanya kau yang wakamu kita ingin dengan masyek lingkan imam Samudra boten ini kok yora tangi hari ini begitu banyak orang walaupun dia cerdas dia pinter tetapi ilmunya orang manfaat soalnya nopo merga orang duiroso takdim kali guru milah begitu kulah diundang kali DPR kulah matur DPR niku kurang ajar gawianemung turu gaji puluhan juta guru-guru sing mulang tenang apa meneh guru tpa belas korono gaji nih kulah ngaji kali koncok-koncok artis dan pondok kulah matur awak musuh ting sinetron wikawianemung apu si rusak akhlaki wongsa Indonesia bayare sa episode 50 juta pitong puluh juta 100 juta bahasan guru-guru tpa KB gratisan Hai singkura ngajar iyong terasan nguyuh nimpom bengsin bayar rong emu nitp ke anak nih tpa orang bayar berarti lanjut dengan lebih ngajar ini uyuh dinimbang anak ngunungi yuang sulan halah gos gos anak ini kulah yuk kan sani uyuh ngunungi kok ngajar rong anak kok kan sani uyuh kurang ngajar malah dicetak kewong wedok matune podo ilah kurang ngajar pakai mila ibu kulah tak matur aljannatu tahta akdamil ummahat surga itu terletak di bawah kaki ibu nikum maksudnya apa surga nih anak tergantung kelakuan nih wong tua terutama ibu mila dipengendikakan al-umuh madrasatul ula ibu itu madrasah pertama bagi anak-anaknya sani kikata ibu wes belas orang nyurga ke anak anak titip ke pembantu anak titip ke babysitter jari nih golek duit nyewon sewu bondo yang paling berharga nih ku anak nih nyatane kata wong tua sing ninggal ke anak munggolek duit berarti nopo anak kalah haji tinimbang duit Hai lagu lo matur ngoterniku ngomong ngoterniku anak kulo datak takon Abah tadi Abah bilang surga terletak di bawah kaki ibu alasannya Kenapa bah Kulo meneng mawan rata jawab anak kulo nyelekom kiaiko raison jawab akhir ikulah jawab Nah kenapa surga terletak di bawah kaki ibu karena kalau diantara dua kaki ibu surganya Bapak ikulis okeh wong tua sing ranyur gak ke anak akhirnya nopo imam safi'i matur kali ibu nih ibu apoli pagi yaiteng Mekah waudawuh kaburikulang lanjutnya ngaji teng medinah lanjut tengkira pareng nopo mboten nopo jawabannya ibunya imam safi'i mangkat lih mangkato Hai umpomo sesu awakmu raiso ketemu ibu ibu raiso ketemu awakmu yakin nolik sesu awak diri bakal ketemu ning akhirat kadang-kadang ngerti nih lupa bocah nikulah pondok pertama nikus ngangil anak di lebok yang ngel nangislah pingin mulih lah sakpi turuti ning begitu anak wis kerasa ning pondok biasa nih sing mubat mabit ganti ibu nih soalnya nopo anaknya ragi lemulih nih poh ragi lemulih nih ngomah seneng aneh nih pondok biasa nih ngunuhi melebu pertaman itu sing ngangil anak begitu anak wis betah sing ngopo nih sing rewel ganti ibu nih Hai mang contoh sikapi ibunya imam safi'i mangkat oleh umpomo awai diwira iso ketemu ning akhirat akhiri imam safi'i budal ngaji teng medinah nih medinah ngaji kali imam malik rampung lanjung menikira boten wani wangsol imam safi'i soalnya nopo dereng pikantuk dawub saking ibu nih akhir rawani mulih bedo kali bocah pondok saliki gawene mungulah mule tok padalah mule diku koyo tamu ngerepoti sini ngomah biasa nengotening milo kula matur ngomong kali santri santri kulo besok bodoh muleh tapi jangan tempatkan dirimu sebagai tamu dirumah kuduni anak bekti kali wong tua malah anak jaluk dilayani wong tua kek wikicap opo ayo akhirnya nopo imam safi'i rawani mulih mergodereng didawi kali ibu nih satu ketika santrini imam safi'i musim haji ngaji teng masjidil haram begitu ngaji santrini imam safi'i bola bali nyebut jenengi imam safi'i wakola imam safi'i radiyallahu'an wakola imam safi'i radiyallahu'an ibuni imam safi'i ada di dalam masjid rambung ngaji diparangi kali ibuni imam safi'i nah kok kok gua tahu njenengan kulo rungok ke nyebut njenengin imam safi'i ke njenengan cio poni imam safi'i dijawab ibu kulo santrine imam safi'i lah ibu Sinten le aku ibuni imam safi'i apa yang dia lakukan langsung disungkemi kali santri nih Imam sawi milong jaringan persani Mulyoni kia ini ku iso ngangkat bujuni iso ngangkat kongtuwone iso ngangkat derajat anak eh milo ono wendok Sena jantau orang sopo-sopo kok dirabi karo kiai biasanya diceluk bunyanyi gue gue akhiri Sandrine matur kali ibu punya ibunya Imam sawi ibu nopo wonder pesen kagem anak panjir dengan kiai kulo imam shafi'i ono li nopo pesen ibu omong no imam shafi'i lak pengen mulai ibu WS ikhlas ibu WS ikhlas akhiri Dugi kota Makkah eh kota Irak Sandrine matur Pak kiai kulo kulo wengiri kulo haji ketemu kali ibunya panjir dengan wonten pesen menawai Pak kiai badai kondur ibu sampun ridho sampun ikhlas setelah puluhan tahun akhirnya apa imam shafi'i pamitan tengkota Irak he wongira akor pemuli suwan ibu kuning Mekah wongsa Irak nangis kabeh ngerti kia ini ajeng kondur wongsa Irak kabeh menei oleh-oleh ono singgawani unto limo ono singgawani unto papat ono singgawani beras ono singgawani gandum ono singgawani macem-macem jadinya dengan rosa kaget lono kiai mulai pengajian digawani oleh-oleh kira rosa kaget minimal Amanda sak mobil wis wis katbiyen diwitakan Dhani aku mau cerita loh iki aku ranjalok lho sorry yo kulo cerita imam shafi'i mulai sanggeng Irak digawani oleh-oleh soalnya ngerti kia ini ajeng mantuk niku wis katbiyen wis ono saya kemeng gari ngelanjut ke bu nekumbiyen saniki diopo yura mungkin terasa ngelanjut ke menei unto songkong ngendi akhirnya apa katmokomong pedas 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 mungkin inginnya aku mentang-mentang aku duwe jenggot randwe kumis jirene koyo pedas lah orang ajar tahu pengjauh kianegon duwe jenggot randwe kumis jirene koyo pedas padahal mertu aku yukumisen jenggot berarti mertu aku yu wudus yu lele akhirnya apa imam shafi'i kundur dan kota mekah membawa ratusan ekor untang berikut oleh-oleh di punggungnya sampai perbatasan kota mekah imam shafi'i utusan santrile maturo ibuku nopo kiyai aku wismetekan ngomah niki sunnah yang jenangan aku badai sholaturohmi badai tindakan sowan kepada seseorang itu ngabari rien niku hukumi sunnah bu akor pesawan lu niku sunnah supaya nopo sing diomah rakyatabikan orang kok ngarep-ngarep disuguhnya ya orang 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 neng nyuwan sebu ngabari supaya orang bingung dugi dalem ibu imam shafi'i sampun dugi perbatasan kota muka mekah ibunya takon li imam shafi'i ngomong apa dijawab kade santrile bu anakmu top bgtgtl ngomong top banget gituloh lho 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 poh kundur sangking ira imam shafi'i membawa ratusan ekor untang berikut dengan oleh-oleh yang ada di punggung untang top tenang bu nopo jawabannya imam ibu ini imam shafi'i leh matura nih imam shafi'i ngopo bu kandami imam shafi'i rauh sahmuleh orang sahmuleh ngomah leno apa bu akumbian dawuh imam shafi'i supaya ngoleh ilmu ngopo mulih kok ngobondoh orang sahmuleh ngomong imam shafi'i ayo kira-kira orang terasan lah anaknya nggak boleh-boleh ngomong apa orang kurang mungkin akhirnya diatur kekali ibunya imam shafi'i eh kali imam shafi'i pakiya'i ibunya jenengan ngamuk-ngamuk lah ngopo pulau walak cerita jenengan kundur sangking ira'k gua oleh-oleh kata ternyata ibu-ibu malah nusuh-nusuh lah apa nusuh-nusuh jaren impian jenengan yang didawih ngolih ilmu rakok ngolik bondoh saya kok malah mulih ngobondoh kata ibu mboten liloh apa yang dilakukan imam shafi'i untoneh didong tengkota makkah oleh-oleh didong tengkota makkah jadi dengan rasa curiga lagi digawani oleh-oleh aku mergo santrini kata takkan Dhani aku ngomong cerita lo lho orang kota ngodewe gula gara-gara ngaji bab nih kita nguturi mulih kebuah salah haji loko ya kukun saminim bani kisimangan sopoh untung santrini bladok-bladok akhirnya apa yang tersisa dibawa pulang oleh imam shafi'i namung buku kali kitab-kitab imam shafi'i ibu apa yang sebenarnya pengen saya katakan man aslah akhiratahu fa aslah allahu dunyahu sing sopoh wongi ngepe ngepe akhirate gusti Allah bakal ngepe ngepe donyone ngepe 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 donyone nih lanjut dengan mengoyak donyok ke langan akhirate Hai lawang tua saat ini kini kumboten nyurga ke anak soalnya nopo sing doyak donyom boten akhirat bukti ini nopo gus contoh tak takon jawaban sing jujur Riko lonjen dengan dua anak bayi merangkak menjadi balita mana yang pertama kali kamu ajarkan kepada anakmu ABCD nopo abatasa ABCD kamu ga dawe kanjik nabi wayu alimahul kitabah anak niku kudu diulang alquran rin abatasa rin ning nyatane kewong terasan mulang anak ABCD berarti jeningan nyurga ke anak nopo boten boten konggih ke piye cengyeyel 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 bapak putih ilunggumun wujh pesek tunggal mlet 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 ayo Hai awal diwini kimen boten nyurga ke anak bu weh please cek Hai kadang-kadang nopo awal diwini kolah ke anak monito ngitungan kok karo anak begitu anak di sekolah pakai rampung perguruan tinggi anak kok dilalah nganggur biasa nih ibunya ngomong-ngomong wala lele goblok tak pinter kecil tak gedek nganti kuliah perguruan tinggi begitu rampung kok nganggur kekapan pembales budi nih waktu omu hei bu please jahe wiki wong tua poren tenir koma hitung-hitungan karo anak nih ulah umpamu anaknya koyokulau mencetawang sulit langkah topuk jelok bales budi wong aku bian nyuran jelok dilahir keko wong pembian gawe karo bapak aku yurang rasa kepenah kok ngapa kok malah itu ngitungan karo anak nih uang tuan iku kwa jipanik nyekolah kek kwa jipanik minter kek guru niku kwa jipanik mulang anak uang iku kwa jipanik belajar sesok dadi oponik umboten urusane wong tua orang urusane guru orang urusane anak ning urusane gusti Allah Hai nilai nyatanya awak momboten tetap awal semua yang iku donyonin diisi muda nganak nih dulu makseng pinter yok jadi dokter ayo dokter nah awak kamu sing api soh jadi polisi ayo jarang nak pinter yok nih kini sungguh siwong mati jeninya boleh ah nah sing pinter yok soh jadi modin orang ono tenan dan orang ono aku sering ngaji kering-kering poda dek ikulah matur landu anak mantu polisi banggane raw umum mantu mau apa bu polisi lu kewakang Hai mantu mau poh namung modin ngembah modin tau gue nombah modin raih eh diwongi mba modin kudunya ya bangga loh mantumu apa modin dua mantu polisi bangga kena tapi aja kemudian kamu susah ketika mantumu modin semuanya punya kelebihan masing-masing pulau gue nyanyi pakapoda yukjone ku ingat pakapoda polisi butuh modin modin butuh polisi maksudin apa bagus polisi mati sing bungkus bahmudin bahmudin mat mati bungkus Dewi wapah seolah-olah mereka yang sing api agamon ini pekerjaannya elek pekerjaannya biasa-biasa saja awal itu ini kira bangga menolak anak dipetuk nganggu motor uh ninja sing jentit kayak wuuh di gengla di bonceng cewek esok SMS kayak obo WSMS silitim betul setidik wuuh senengnya Hai nilai setengah santri sarungan sandali lejak sarungin linting ambunik lembak enggak menyenyik mong santri ngakurang ajar tadi eh pomodok Hai lasing lamar nih ku wong wong top gawiani manajer gawiani noto buang enggak anakmu sing yang lamar sopohi lulusan UGM untuk gondrong termajuk wibu wangganera umum Hai neng lah mantu neki mong lulusan pondok jawabannya nopo mantumu nopo namung lulusan pondok nganggur nyewon sewujudnya orang nyelamat ke anak Hai omana saat ini ada orang tua dilamar anaknya wah aku yang boleh calon bojo calon bojo ke anakku isi mapan opo bian rumah sama awakmu dirabi karo bojo mungkiwis mapan pembihan juga susah yang gaya malah dodola nana hai 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 milan jaringan persa nilang boleh mantu niku pak sing takoknya biasanya nopo pekerjaannya opo gajini piro jabatannya opo duwe opo juara ngongtua sing takon hejaran mantu soratmu kepi besok ngaji opo ra wefokalis hadruh opo ra ono ngunungi orang-orang untuk wes debojo untung jepayu gue jaman biar ikula manggur mesjid nyewon sewubah jadi penjaga mesjid wongkular kosong nyokcara kuat ngekos orang-orang cawidok singgelam kali kulon ikurau mungk penjaga mesjid ngekera umum dan akung bina mungk penjaga mesjid jim sebon jaga mesjid dan kebon woh bilang ngomongnya nora mumala mungk penjaga mesjid hidup opo mau gaweane ngepel mesjid gaweane resek-resek mesjid gaweane mungg adan paling munggukah-gukah sahur ini nyenyak banget lah orangnya juga juga sih nanggak kekwe Sopo omong jomblo-jomblo gue alarem aku biar ini manggun majid limang tahun nih pangkatku James Bond jaga majid dan kebon kusinta tunggu majidnya wong muhammadiyah menbengi aku gugah-gugah sahur yurana wong meneh sahur bapak ibu inggang dereng sahur kulaturi sahur yurana wong meneh sahur akhirnya bengok-bengok ikulah ganti Bapak ibu kula dereng sahur ngelala ikulah manggun majid di wong muhammadiyah kulau kuru bobot kulau namung patahkan puluh kilo lana pokoklah melu muhammadiyah kuru soalnya muhammadiyah belas rata wono selamatan kuru wong wong di sana ikulah balik jadi wong eno wong langsung lemuh bobotku 100 kilo lana pokoklah jadi wong eno lemuh soalnya wong eno didik-dik mangan yasinan mangan tahlilan mangan selamatan mangan ruwan mangan nyadran mangan mujahadahan mangan solawatan mangan ono wong lorokondongaki mangan delala sing lorok mati mangan meneh ngomongan mangan 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 nanti cahit jazul kur'an rupanya kaya besek kabel kira-kira nopak kok kulau nyedahi cawe itu orang bakal gelem orang noong widok segi lemar aku kira-gila soalnya nopo mong penjaga macet hei ala opo senajanto sarjana manggone mongning macet randwi opo-opo jangankan kok motor pit ontel merandwi sanggung nengklek kulau sukuri Alhamdulillah kuji soengklek melaku ngalor ngidul tonggoku ke setruk soalnya apa yang jadi pertimbangan orangtuan ku nyewon sebuah babakan bondo karena apa yang dijadikan acuan bukan Alquran jadi soleh tidak soleh turah penting munggwe wong saniki jarang sing takon sholati ila bola balikulau matur Gus piacaranya golek mantu singapi gampang subuh maka toning macet koning macet konopo calanang rung duwe bojo gelem subwaning macet Neku pantes dipek tadi mantu ayo ning nyatane wong saniki nyewon zew sing gelem subwaning macet sing tuwo tuwameh mati mati sing tanom jiarang karena apa ibu bapak rahimah kumullah jenengan dari yang yakin bahwa keimanan itu yang bisa menjamin rezeki mu takwamu menjamin rezeki mu seolah-olah lawa edwin ikin uwan sewu lakuliai api oleh pekerjaan nafi sing jamin sopo ayo tak takon siapa yang bisa menjamin seseorang mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ijazahnya orang-orang yang bisa menjamin apa rumah sana kuliah yang tekniknya mesti jadi teknisi sopo sing kondok apa lawan juhir ini kuliah yang fakultas hukum mesti jadi sarjana hukum yang kerjanya jadi hakim yang kerjanya jadi cekso jadi pengacara sopo sing kondok kata sarjana hukum yang nganggur lawan yang terasan kok sarjana hukum malah bingung ilmunira manfaat gawe pasal pasal dewi pasal 378 barang siapa nyuguh tamu ketika lebaran kalenge biskuit kok isini Marni maka melanggar pasal 378 apa itu penipuan pasal 372 barang siapa ngundang dia orang amplopi 372 obokwi penggelapan upamane Hai orang kena unui hadroh nengkene disangoni ditompok orang disangoni pamitnya bola bali menunggu bicara Hai sengih kelas Rosang Arab ngarep aku ngerti gue wong susah rupamu kayak kota infak laca Toto ya rfaillahulladina amanu minkum walladina utul ilma darurat kata Allah Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan napa waih diwira yakin karo gusti Allah malah yakin karo kesarjanaan berarti Gus minta orang setuju kali sarjana sopoh singkondok kulagi sarjana ngijasa kulomboteng kulagi kok kulo isin kuliah kok gelare S.A.G sarjana gak gimana gitu isin orang-orang yang jamin bu tonggokuloniku kuliahnya Tengpundi teknologi nuklir saat ini gaweanin apa gawe mercon ayo lahmu gawe mercon bucak terasannya pintar Sabun Bartrawe dor isong orang-orang kuliah nih teknologi nuklir isong sing mesakimeneh nopo tonggone bojokulo teng depok catur tunggal kuliahnya Tengpundi geologi-geologi ini kenapa pertambangan kudune kerjone Tengpundi batubara freeport kudune kerjone Tengpundi nih Tengnyumon kudune kerjone Tengpundi Blok Cepu dengan perso Saniki gaweanin nopo tukang kuras WC nganti Montoriwe ditulisi silidmu adalah rezekiku sopoh singkisan jamin takkan Dhani ayo nenglah anakmu wicah pondok ilmune ceto mulih ning terasan delalah wancini sholat imame rata kota konili kue sopo okula budi wih alu mingin di pondok ikhli rana imame ayo dimamili manfaat ilmune delalah belas randwe duwet orang duwet beras mergocah pondok eh delalah orang mati mbak kaum meresok ngurusi mbak mudini resok ngurusi mangan takkan Dhani itu lawan rezekinya Awai Dewin itu lah kadang-kadang tergantung uang lio toh kenapa badan guru niku rezeki ni songkoh murid dokter rumah sakit niku rezeki ni songkoh pasien bah moden ikut segini songkoh wong mati laki-laki rezekinya sayang pundi langsung dari Allah subhanahuwata'ala tiga sentimen ngeraku ngopo toh lara jikini kekisangkong di ayo panitia mbah muwe panitia pengajian rano hitungannya meyonggaya orang urunnya cerewet yakin Hai Allah itu kan mencukupi semuanya orang bergoban didikani ningkulah yakinlah gomongnya api window nyonya dijamin karo gusti Allah lawang cetak barang siapa bertakwa kepada Allah Allah akan memberikan jalan keluar dari masalah yang dihadapinya dan Allah akan memberikan solusi dari masanya dan akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka kura takoni kali jauh kali santri-santri abadiku pekerjaannya nopo tak jawab turun abadis otoku mobil isong gawe omaisong gawe pondok isong ngopeni santri KB gratis mujadah KB makan rano kota infak ini kuno bahasil pengajian kulah jawab boten lah hasil pengajian kipiro toli apa mana mengterasan alah alah orang itu nganeh takkan dan tapi kulah jawab ninglak kulah oleh rezeki mergob berkaya ngaji mergob ngaji tanpa hitungan biasa Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak kita sangka yakin polisi kerja dia mendapatkan gaji dari kerja nih tetapi lah geleng ngaji imane api takwane api yang diperoleh oleh pak polisi tidak hanya gaji tetapi rezeki dari jalan yang tidak disangka nikulwih akeh ini bang gaji nih bok yakin tenang milah polisini kudus tergem ngaji kandani kok api banget atau tengterasan polis ini geleng ngaji sani kini ku polisi wis api mau dicurigai kok omong meneh polisi elek kulah pinggi matur kali Pak Kapolri Pak Kapolri baduki pondok kulah dua bulan yang lalu kulah matur Pak Kapolri apa Gus polisi di Indonesia sekarang semuanya sudah baik tapi yang paling baik ada dua apa Gus polisi tidur dan patung polisi kulah matur sing rusak citra polisiki mongsi jisak janjani nopo polisi lantas yang tugasnya cilubah wising rusak kulah matur kali padir lantas Jogja apa Gus polisi cilubah ngelanggar lampu merah sepi rana polisi begitu menggok polisi jadul iyaa sing rusak mongkui tak janjani cilub iyaa Alhamdulillah Alhamdulillah atau polis ini jadulkan geleng ngaji ya Allah kalau seneng banget kalau tegak buh ono ida oh ida ya dan iya ida loh api banget sampai kalau ngaji dengan SPN selopami orang itu sekolah pendidikan sekolah polisi nasional Nekulah ketuk kepala nih jamaah kulo akabepi Farid Zulkarnain pulau cerita untuk memotivasi polisi ikhilo polisi kibis api mojek dicurigai contohnya nopo ono wong kere banget harapnya Udino bapak ibunya randuid-duid kirim surat kirim surat kepada siapa kepada Allah subhanahuwata'ala kepada yang terhormat Allah subhanahuwata'ala Hai dimanapun anda berada dengan ini saya minta uang 600.000 untuk memperingati kematian Bapak saya seribu harinya atas pemberiannya saya ucapkan terima kasih surat titip ke Pak pos Pak posi bingung Hai lah kepada Allah suratnya terkengendi mergau bingung suratnya dikaki Kapolsek Pak Kapolsek ini ada surat kepada Allah kulo bingung tak terketeng pundi kulo terketeng jenengan diwacau Kapolsek kepada yang terhormat Allah subhanahuwata'ala dimanapun anda berada saya minta uang 600.000 saja Kapolsek mesak keuh berarti wong butuh duit tenan akhirnya nopo Kapolsek ngejak anggota nepo sekurunan ngumpul lah uang 550.000 begitu ngumpul duit dikirim ke kepada yang ngirim surat nyoh begitu ditompok kirim surat meneh mergau duit emong lima ngatus sekat kurang saya ketemu ya Allah kirimannya sudah saya terima tapi saya minta tolong ya Allah besok lagi kalau kirim surat jangan melalui polisi dipotong ya Allah lakura ngajar tapi wes diwene duit karo polisi malah ngarani motong jadi reformasi di tubuh polis sekarang luar biasa lakura dengan takau nengkulo polisi berpon guskulo jawab HP lahono sing elek nih kumbutan polisi tapi oknum polisi Hai lahono oknum iseng dibubar ke ora polisi ini oknum iseng dicekelkan ngoteniku kan semuanya ini gua apa ini yuana oknum iseng rusak kiyai ki yorapi kabih yoke sing rusak weng ngopo nyawang aku ngopo deli aku ngopo aku ngomong kiyai rusak kau nyawang aku loh weng malah nyawang aku genti saya yakin kalau dalam kehidupan kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an yakin selamat mengutamakan akhirat kula yakin dunyone mesti kecanda dengan mengoyak dunyok akhirat tidak mungkin kecanda nih kulubu maka utamakan Al-Qur'an anakmu lahir langsung Allahumma'alimul kitab ya Allah pahamkan dia dengan Al-Qur'anmu ya Allah pahamkan dia dengan kitab sucimu ku dunia ngonokui malah ABCD walah tadi dokter yoleo mergurumang sarin jeningan dokter niku wong pinter tuh ngulak duit gampang bukti ini apa sabun wong teko mesti ditakoni lak goblok kui lak pinter ngopo kodatatakon ayuh kuih sing pinter ngomong siji sapa dokter hewan orang tau ditakoni langsung disontek orang tau sapi ditakoni sapi kuih lorok apa orang yakin pun dijamin kali kusti Allah lawang nyatani awai diwini kita nopo toseng direng dicukupi kali kusti Allah saksusah-saksusah ini ya awai di iso buko mangan enak ini apa mboten iji iso sahur mangan gina badan jesuk senajan omong kuping gajah ya iso tuku lak galak tau wong indonesia ini kuping gajah ya diuntal kok lih kandani ngopi milo kalo wong ini kalo rame beras plastik kalo raka agak jangankan mau beras plastik ini purwokat tondok geludok di pangan tak kandani ini suraboya rawan setan diuntal buk buk amun dati wong tua sing matri ini kuno yakin yang jenikan didi anak yang nganggu alquran insyaallah rezeki ini dijamin kali gusti Allah mpun jam setengah kali pengajiannya mpun rampung hai 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 wes kesel bro wos esok ajeng jamil rusak mpun jam rusak ngamur wonya wos kesel sesuajeng Jakarta lanjut tengeriau limang dino mengdunga kemukum muka sehat wos dongwa dinunga muka muka selamat dunia selamat akhir hati selamat uripe selamat matini al-fatihah Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Allahumma yamujirajirna minan-nar Allahumma inna ka'afung karim untuk hibulafafu anna ya karim Allahumma inna ka'afung karim untuk hibulafafu anna ya karim Allahumma rabbana qbal minna solatana wa siyamana wa qiyamana wa geru'atana wa ruku'ana wa sujudana wa dahlilina wa tasbihana wa dahmiyidana wa antadarru'ana wa tafaswana wa ta'ambudana ya ilahana ya rabbal alamin Allahumma ajona bihadila disa'di sarifatil mubarakatimina suada ilma kabulin wala taju'ana minal ashkiya ilmarududin Rabbana dina vidunya sanofi lakrati assalamuala kina ada benar subhanu rabbika rabbil insati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin adhanallah wa ayakumma juma'in wa'afu minkum salamualaikum